Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel, kali ini kita akan membahas tentang Siaga perairan Indonesia, TNI AL beli 10 kapal kartuari untuk menghapi alutsista Oke, sebelum masuk pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Lanjut 10 kapal buatan industri pertahanan dalam negeri kembali memperkuat alat utama sistem persenjataan TNI Angkatan Laut 10 kapal tersebut terdiri atas 4 unit kapal Angkatan Laut 28M Aluminium dan 6 unit combat boot ALD-18 Dalam program prioritas nasional, peningkatan industri pertahanan domestik menjadi proses utama untuk mendukung kekuatan pertahanan dan keamanan nasional Kemandirian pengembangan teknologi pembangunan kapal di dalam negeri ini sangat bermanfaat bagi pertahanan, keamanan, dan kepentingan nasional Capaian ini juga mendukung kebijakan pemerintah untuk membangun kemandirian dan menjaga keberlanjutan terutama dalam industri pertahanan nasional Seluruh kapal perang ini nantinya menjaga keamanan marintinya di tiap-tiap bulayah perairan yang menjadi daerah operasinya Selain itu, kapal-kapal tersebut juga berperan penting dalam pendekatan hukum di laut yang dapat dioperasikan secara optimal dan efektif di setiap perairan perdalaman dan pelakuhan 2 unit kal 28M produksi PT. Limnol di Kal Sipiat yang akan memperkuat jajaran Kuarmada I Di sisi lain kapal combat boot ALD-18 buatan PT. Infinity Global Mandiri yang akan memperkuat jajaran Kuarmada II 3 unit kapal perang produksi PT. Malindomarin akan memperkuat jajaran Kuarmada III Kal 28M ini memiliki kepanjang 28,98 meter, lebar 6,2 meter, dan berat 90 ton Kapal tersebut memiliki kecepatan maksimal 28 knot dengan kecepatan jelajah 18 knot Dan membawa APK sebanyak 15 orang, serta mampu belayar dengan endurance selama 3 hari Sedangkan combat boot ALD-18 memiliki spesifikasi panjang 18 meter, lebar 4,5 meter, dengan berat 20 ton Dengan kecepatan maksimal 45 knot Oke, itulah dia pembahasan kali ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Akhir kata thank you and bye-bye Terima kasih telah menonton